Dandim 0316 Batam beserta jajarannya menggelar acara Silaturahmi dengan Insan Persekota Batam. Acara ini dilakukan sebagai bentuk motivasi dan masukan bagi penyajian informasi dan pemberitaan yang positif demi kelancaran, kemajuan dan pembangunan daerah yang kondusif, serta wawasan masyarakat yang bermartabat tanpa hoax. Dandim 0316 Batam Letkol Infantri Romel Janggawardana mengatakan, sejak dua bulan menjabat di Batam, komunikasi dengan Insan Pers merupakan hal penting yang harus dilakukannya. Sebab dengan menjadikan Pers sebagai mitra, maka penyampaian semua informasi dan program kepada masyarakat akan lebih efektif dan bertanggung jawab. Dengan kemitraan ini, komunikasi TNI dengan jurnalis akan menghasilkan sebuah pemberitaan yang berkualitas dan adil, serta mampu melawan hoax yang saat ini tengah gencar menguasai media-media sosial. Hal penting bagi saya bahwa Insan Pers itu sangat dibutuhkan, dan saya merasa bahwa kita adalah bagian dari Insan Pers juga. Kenapa? Karena kita tentu memiliki informasi yang harus disampaikan. Maka dari itu, saya pikir silaturami ini bukan hanya sebatas persoalan pekerjaan, namun kita bisa jalin ke keluargan yang lebih panjang. Kita berharap bahwa media tentu juga dapat berpijak pada pemberitaan yang memang benar apa adanya, sehingga para masyarakat pun yang menerima atau membaca atau mendengar, melihat berita ini secara akurat. Nah ini yang sangat-sangat kita harapkan, sehingga mereka pun bisa tersampaikan suatu kebenaran. Jangan sampai ada persoalan ataupun suatu informasi yang masih belum bisa dipastikan, akhirnya terjadi pembiasan. Selain melakukan diskusi, puluhan jurnalis media cetak dan elektronik ini juga mendengarkan beberapa paparan dan tim terkait mekanisme mencari informasi yang valid di lingkungan kodim 0316 Batam. Sedangkan untuk penyampaian tentang profesionalisme jurnalis sebagai penyaji informasi diwakili oleh Ketua Ikatan Jurnalis Televisi ICT, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Tinggal sama teman-teman dari...